Intro Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali Tetapi orang kasih akan meroboh ke dalam mencatat Amsal 24 ayat 14 Belajar dari kegagalan Berapa kali kita pernah jatuh, berapa kali kita pernah gagal Tetapi berapa kali kita bangun kembali setiap kali kita gagal Ini merupakan satu perlengungan berikutnya Kita harus melihat bahwa ketika kita gagal, kita harus bangun kembali Terutama dalam hal kudusan Mungkin kita sering jatuh, kita sering kali gagal Tapi yang kita harus tahu, kita mampu bangun kembali ketika kita sudah gagal Atau ketika kita gagal berkali kali Nah, jangan bunda menyerah Jika sekali kita gagal, kita harus bangun Kita harus bangun Mungkin kita pernah gagal dalam kejatuhan yang sangat dalam Mungkin itu menyakiti hati kita Mungkin itu melukai hati kita Sehingga kita merasa bahwa kita tidak layak Sehingga kita merasa kita tidak pantas di hadapan Tuhan Tapi ketahui lah bahwa Allah menantikan kita untuk bangun kembali dari setiap kegagalan-kegagalan kita Mungkin dalam hal kekudusan Kudusan dalam hal waktu Kudusan dalam hal seksualitas Kudusan dalam gaya hidup Kudusan di dalam keinginan Dan kekudusan-kekudusan lainnya Tentu Kudusan tidak dapat kita peroleh sekali Ketika kita sudah berjuang Tapi kita harus berjuang terus-menerus Dari hari ke hari Ketika kita berada dalam kegagalan Ketika kita berada dalam ketidakkudusan tersebut Tapi Jangan lupa untuk belajar Belajar untuk bangun kembali Belajar untuk bangun kembali dalam kegagalan tersebut Misalnya Mungkin dari kita pernah mengalami kegagalan dalam hal pornografi Sehingga kita terjebak di dalam Nah kita harus Berusaha Untuk bangun Berusaha untuk menolak itu Dan melihatnya kepada Tuhan Yang ada di dalam hidup kita Mungkin karena kita sering merasa kesepian Kita sering mencari suatu pelan biasa Kita sering mencari Hal-hal yang memuaskan hati kita Hal-hal yang memuaskan keinginan daging kita Hal-hal yang kita anggap dapat memenuhi Keinginan-keinginan batin kita Mungkin ada begitu banyak hal Sehingga di dalam hal-hal itu kita gagal Untuk mencapai keputusan Mungkin kita sering merasa Ah kalau beli baju itu Kayaknya itu bisa menyenangkanku deh Karena hari itu mungkin kita lagi sepi Jadi kita cari satu pelan biasa Atau mungkin Aduh rasanya kesepian Jadi aku mau lihat Aku mau lihat film-film Aku mau lihat film yang Yang dapat memenuhi Yang dapat memenuhi Memenuhi kebutuhan batin kita Nah mungkin ada Ada hal-hal lain yang menjadi contoh Yang adik-adik bisa renungkan itu sendiri Apa hal-hal yang seringkali membuat kita gagal Apa hal-hal yang seringkali membuat kita jatuh Dan kita tidak dapat meraih keputusan itu Mungkin ada dalam banyak hal Tapi ketahui lah bahwa Allah menantikan kita untuk Terus berjalan bersama dengan dia Dan berbalik kepadanya Oke karena cara kerja dosa itu Jika kita punya satu keinginan Lalu kita diseret dalam keinginan itu Dan kita juga dipikat dalam keinginan itu Seperti yang terdapat di dalam Yang obus 1 ayat 14 dan 15 Saya bacakan Tetapi tiap-tiap orang dicobai Oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia akan melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia akan melahirkan malu Nah adik-adik Jadi ketika kita punya satu keinginan Kita akan dibawa kepada keinginan itu Dan bisa juga kita diseret dan dipikat oleh keinginan itu Sehingga keinginan itu dibuahi Lalu menjadi sebuah dosa Itu dalam banyak bentuk Karena keinginan itu ada di dalam diri kita Keinginan itu ada di dalam daging kita Karena kita itu Terbentuk dari daging Maka keinginan itu ada di dalam diri kita Yang mungkin keinginan itu terakam Di dalam memori kita Misalnya Kita mungkin menginginkan sesuatu Kita menginginkan sesuatu Lalu kita tidak bisa memperolehnya hari itu Tapi hal itu sudah terekam di dalam memori kita Sehingga suatu saat Ketika kita bisa meraihnya Dengan cara-cara tertentu Kita bisa meraihnya Kita akan melakukan Karena apa? Karena itu terekam Tapi kita bisa menolaknya Sehingga kita tidak akan diseret Bahkan kita tidak akan dipikat olehnya Lalu itu menjadi dosa Dan mendatangkan maut bagi kita Nah kita bisa menolaknya Karena apa? Karena adik-adik lihat Kita punya dua tangan Dua tangan ini diberikan oleh Tuhan Tangan yang satu Diberikan Tuhan Untuk kita dapat menolong orang lain Tapi tangan yang satu Diberikan Tuhan Supaya kita dapat menolong diri kita sendiri Jadi Dua tangan ini berguna Tidak hanya untuk menolong orang lain Tapi juga menolong diri kita sendiri Artinya apa? Ketika Tuhan sudah memberikan kita Rohnya yang dus Kalau kita diingatkan Supaya tidak melakukan dosa Supaya tidak dipikat oleh keinginan-keinginan yang buruk Kita harus menolong diri kita sendiri Kita harus berani bilang tidak Sama hal-hal yang tidak kudus Karena adik-adik tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia ini Tapi kita adalah milik Allah Maka ketika kita menjadi milik Allah Kita harus menjadi orang-orang yang kudus Kita harus menjadi anak-anak Allah yang kudus Yang hidup kudus Suci dan berkenan kepada Allah Nah itulah yang harus kita lakukan Lalu bagaimana caranya Supaya kita dapat bangkit dari kegagalan Nah yang pertama Kita harus mengakui kegagalan kita Seperti yang di dalam Yang terdapat di dalam Satu Yohanan 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Jadi ketika kita punya satu kegagalan Atau mungkin seringkali kita gagal Dan rasanya ketika mau bangkit itu susah kembali Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita mengakui yang dihadapan Tuhan Kita tidak boleh menyangkalinya Kita tidak boleh merasa bahwa Berdali Kita berdali bahwa Oh itu benar kok Oh banyak orang melakukan Seperti yang kemarin kita sudah bahas Bahwa ada hal-hal yang dianggap dunia itu wajar Tapi sebenarnya Itu bukan hal yang wajar bagi Tuhan Karena Bagaimana kita hidup Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau Kita harus hidup sesuai apa yang Bapak kehendaki dalam hidup kita Kalau dia suruh kita kudus Berarti kita harus kudus Hidup kudus hidup berkenan dihadapan Tuhan Dihadapan Allah Nah yang pertama kita harus mengakuinya Kita boleh mengakuinya bersama dengan kakak-kakak mentor Nanti kakak-kakak mentor akan menemani adik-adik untuk bersama-sama berdoa Dan yang terpenting kita juga harus mengakuinya dihadapan Tuhan Kita harus bilang Ya Tuhan ini salah Mungkin ada hal-hal yang tersembunyi Yang mungkin orang lain tidak bisa lihat Tapi adik-adik harus mengerti dan kita harus tahu Bahwa sebenarnya Hal itu Kalau kita sembunyikan Hal itu tidak akan selesai Hal itu Karena Ketika kita menyembunyikan kesalahan Itu tidak akan menghapus kesalahan itu Tetapi Hanya dengan Mengakuinya Maka kesalahan itu akan selesai Karena dia adalah hal yang setia dan adil Yang akan menghapus kesalahan kita Bahkan dia akan menghapus kita Tapi juga tidak Hanya menghapusi Tapi juga dia akan Memberikan kudusan pada kita Jadi jangan menyembunyikan kesalahan Atau jangan menyembunyikan kegagalan Karena itu tidak akan menghapus kegagalan kita Itu hanya menunda Untuk membongkar kegagalan Tapi mari kita mengakuinya Di hadapan Tuhan Maka Tuhan yang akan menonton kita Untuk bagaimana kita harus melakukan Penyelesaian Tadi yang berikutnya Kita juga harus berdoa Minta pengampunan sama Tuhan Supaya kita tidak lagi melakukannya Mungkin kalau ada hal-hal yang Tapi aku kesepian Makanya aku lakukan itu Nah adik-adik boleh cari Hal-hal yang lebih positif Yang dapat membantu adik-adik Misalnya olahraga Misalnya cerita sama orang Cerita sama temen Nah itu akan membantu adik-adik Adik-adik harus punya teman-teman Yang saling menguatkan Dan saling meneguhkan Supaya bisa sama-sama berjuang Untuk hidup di dalam Terima kasih telah menonton!